Parabola dengan puncak 3, minus 1 dan melalui titik 2,0 Memotong sumbu Y di titik Oke, disini kan Apa namanya ya Yang detailnya itu kan memotong sumbu Y gitu kan Nah, oke, misalkan gini ya Ini contoh ya Misalkan ini sumbu Y, ini sumbu X Nah, dia kan memotong sumbu Y Artinya apa? Daerah titiknya itu di sumbu Y gitu pasti ya kan Nah, karena di sumbu Y disini Misalkan nih, misalkan titiknya disini Artinya apa? X-nya itu kan 0 gitu kan Mau dimanapun titik-titiknya Asalkan di sumbu Y Berarti X-nya itu kan 0 gitu Gitu teman-teman Berarti kalau misalnya dia memotong sumbu Y Dari gambar ini kita dapatkan X-nya itu sama dengan 0 Makanya di opsi ini X-nya itu 0 gitu ya Oke Selanjutnya Kan disini parabola dengan puncak 3, minus 1 Nah, kita buat disini saja Misalkan disini Ini misalkan 3 Ini minus 1 Berarti kan disini Puncaknya gitu kan Terus melalui titik 2,0 Nah, 2,0 Berarti disini ya 2,0 gitu kan Artinya memotong sumbu Sumbu apa ya? Sumbu X Oke, sorry Memotong sumbu X Di titik 2,0 gitu kan Artinya apa? Gambarnya itu pasti bentuknya gini kan Gitu Gitu kan teman-teman Karena kan Mengikuti Titik puncaknya gitu Jadi gambarnya itu gini Gitu teman-teman Kalau andaikan misalkan Dia disini gitu Berarti kan gambarnya disini Kayak gini Waduh Gini Gitu kan Tapi karena disini 2,0 Artinya gambarnya gini Kita ikuti dari Titik puncaknya gitu Terus nanti Karena ada petunjuknya disini Ya, kita ikuti gitu Dari sini Itu teman-teman Nah, dari sini Karena Titiknya disini 2,0 Disini 3,0 Berarti Oke Berarti misalnya gini Kita cari dulu Persamaan Parabolanya Nah, persamaan parabola Misalkan gini Persamaan parabola itu kan Y sama dengan AX kuadrat Ditambah BX Ditambah C Gitu kan Nah, disini Karena parabolanya terbuka ke atas Artinya A nya itu lebih dari 0 Gitu kan Kalau misalkan Parabolanya terbuka ke bawah A nya kurang dari 0 Gitu kan Nah, berarti Dari sini Kita dapatkan Karena Puncaknya itu adalah 3, minus 1 Artinya apa X puncaknya itu adalah 3 Berarti X puncak kan Min B Per 2A Sama dengan 3 Berarti Karena A nya itu positif Berarti B nya itu negatif Gitu Berarti Kita dapatkan Kalau kita buat ke sini Kali silangkan 2 dengan 3 Berarti kan Min B Per A Sama dengan 6 per 1 Gitu ya Berarti Disini kita dapatkan A nya 1 Dan B nya Minus 6 Gitu Jadi kita dapatkan Nilai A dan B Berarti Kalau kita Ubah Atau kita ganti Jadi kan ini X kuadrat Terus ini berarti Minus 6X Gitu kan Nah, sekarang Kita cari nilai C Nah, karena ini Minus 1 Gitu ya Karena minus 1 Berarti Kita buat Gini Kan Y puncak itu Adalah F dari X puncak Gitu kan Nah, karena X puncaknya itu Adalah 3 Yang ini Berarti kan Kita cari Y puncaknya F dari 3 Gitu Jadi kita Substitusikan Kesini Berarti Y nya itu Sorry Y puncaknya itu Sama dengan Kita substitusikan 3 Berarti 3 kuadrat Berarti kan 9 Terus 6 kali 3 18 Berarti Minus 18 Ditambah C Nah, sama dengan 1 1 tadi kan Eh, sorry Minus 1 Ternyata Aduh Minus 1 Nah, berarti Dari sini Kita dapatkan Minus 9 gitu kan Karena 9 kurang 18 Adalah Minus 9 Ditambah C Sama dengan Minus 1 Berarti C nya sama dengan Pindahin minus 9 Kedua kanan Berarti 9 dikurang 1 Berarti 8 Berarti kita dapatkan Y nya adalah X kuadrat dikurang 6X Di Tambah 8 Gitu kan Tambah 8 Nah Terus Kan di sini Ada titik 2,0 Gitu ya Nah, berarti Kita Substitusikan dulu Kesini Mana tahu ini benar Gitu ya Jawaban dari Fungsi FX nya Atau Y Jadi kita Substitusikan aja Y itu sama Sorry Kan T2 Kedua sama 0 Berarti X nya 2 Y nya 0 Berarti 0 Sama dengan 2 kuadrat 4 Dikurang 6 kali 2 12 Ditambah 8 Nah, ini kan Minus 8 Minus 8 Ditambah 8 Itu adalah 0 Berarti terbukti Gitu kan Waduh Nah, berarti dari sini Kita dapatkan Fungsi FX nya Atau persamaan parabola Di sini Itu adalah X kuadrat dikurang 6X Ditambah 8 Nah, sekarang kita cari Nilai dari Titik potong terhadap Sumbu Y Nah, disini kan Seperti yang Saya bilang tadi sebelumnya Kalau misalnya Dia memotong Sumbu Y Itu kan X nya sama dengan 0 Berarti kita substitusikan X sama dengan 0 Kalau dia 0 Berarti kan ini 0 gitu kan 0 kuadrat 0 Terus 6 kali 0 0 Ditambah 8 Berarti kan ini 0 gitu kan Berarti Sisa 8 Berarti Y nya sama dengan 8 Berarti Titik Yang memotong sumbu Y Itu adalah Titik 0,8 Jadi jawabannya D Gitu teman-teman Terus 6 Kuadrat